Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa Tuhan Allah Bapak dalam surga kami hendak membaca serta merenungkan firman Oh Tuhan kiranya kau berkenan menolong kami agar kami mampu memahami firman Dan terlebih lagi kami dimampukan memiliki kekuatan yang daripada untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari Tolonglah kami Oh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5-6 Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan berbunyi demikian Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu Renungan pada hari ini berjudul mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah Bapak Ibu Saudara sekalian pernahkah Anda merasa kesulitan merubah kebiasaan atau perilaku yang dirasakan salah Anda tahu bahwa kebiasaan tersebut salah dan sangat berniat untuk merubah kebiasaan tersebut Tetapi betapa kebiasaan tersebut tidak juga hilang dari kehidupan Anda Rekan kerja saya pernah mencoba untuk berhenti merokok Tapi beberapa tahun berselang akhirnya dia kembali merokok Rekan kerja saya yang lain mencoba untuk berhenti merokok dan sekalipun tidak mudah Namun dalam kegagalan yang berulang kali dan tanpa menyerah Dan setelah hampir 10 tahun dia benar-benar berhenti merokok Bapak Ibu Saudara sekalian seringkali kita sulit memperhatikan langkah yang benar Yang seharusnya kita jalani Kita sering kembali kepada kesalahan yang sama Karena seringkali godaan untuk melakukan kesalahan tersebut terlihat dan terasa menyenangkan Dan mungkin akhirnya kita kebablasan mengenai kebiasaan atau perilaku yang salah tersebut Kita sudah bertekad penuh untuk tidak mengulang kesalahan yang sama Tapi seringkali gagal Melalui bacaan Alkitab hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk mengandalkan dia Menjalani proses yang sulit ini Saya ingat saat anak saya perempuan yang sulung masih kecil Berusia menjelang satu tahun Dan baru belajar berjalan Betapa dia sering terjatuh dari latihannya berjalan Saat seperti itulah saya memegang tangannya Dan menuntun dia agar dia pun percaya dan mengandalkan saya Dengan memegang tangan saya kembali juga Untuk tetap kembali belajar melangkah Jika anak saya percaya dan mengandalkan saya dalam berlatih berjalan Dan dia terus berjuang untuk belajar berjalan Maka dia akan dapat berjalan akhirnya kelahan Dan memang anak saya akhirnya dapat berjalan baik Dengan tersenyum dan ceria Dan anak kecil saya itu duduk sekarang berusia 13 tahun Jadi Bapak Ibu sudah sekalian Sama mengenai hal tersebut Demikianlah Tuhan siap membantu mengatasi segala kelemahan Anda dan saya Hingga kita kelap mampu berjalan dalam kemenarat selama-lamanya Hingga Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita Anugerah Kristus Dengan penuh percaya dan selalu mengandalkan dia saja Kristus ingin agar kita selalu ingat kepadanya Dan selalu menyertakan dia dalam segala sesuatu yang kita perbuat Apapun juga yang kamu perbuat Perbuat dan dengan sekenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Demikianlah kolos setiga ayat 23 Mari kita berjalan dengan menengah Tuhan mulai hari ini Terpujilah Kristus Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih atas firmanmu Dan kami mengakui bahwa tidak mudah Membuat satu perubahan Merlaku hidup yang benar Dari kebiasaan kami yang salah Yang terus berulang Kiranya engkau berkenan mengambil dosa salah kami Oh Tuhan Ampuni dan tahirkan hati jiwa kami Dan kiranya rohmu yang kudus yang pimpin kami Agar kami terus mau berjalan bersama engkau Mengandalkan engkau Untuk meniadakan Hidup kami yang salah Kebiasaan kami yang salah Dan biarlah dari semuanya itu Hanya kami makin bersandar kepadamu Dan hanya engkau lah yang dipermuliakan dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja Kami memohon kepadamu Oh Tuhan Amin